selamat menikmati hanya menggunakan beberapa komponen dari komponen Corel Draw X6 ini baik langsung saja kita ke ellipse tool yaitu membuat lingkaran disini sambil menekan control pada keyboard kemudian kita tarik setelah itu kita tekan P saja di keyboard biar lingkaran ini berada di tengah-tengah oke sip langkah selanjutnya kemudian kita kita perkecil dan setelah ini kita copy kemudian paste copy kemudian paste maka hasil hasil duplikat ini hasil pastenya kita tarik keluar kita tarik keluar sambil menekan shift pada keyboard oke maka nanti akan terbentuk seperti ini lingkarannya nah setelah itu kemudian kita akan membuat membuat garis garis kita akan membuat garis oh sorry kita akan membuat garis pada kali ini untuk membuat komponen dan lingkaran yang menarik klik saja di luar kemudian kita akan di tengah-tengah kemudian ini juga klik di luar akan di tengah-tengah kalau sudah terasa pas kalau belum kita ke shape tool kemudian ini agak ditarik ke dalam baik saya kira begini nanti ya garisnya komponennya ya begini kemudian kita klik komponennya garis ini garis yang kita buat kemudian klik saja dua kali biar nanti muncul muncul beberapa beberapa perintah kemudian lingkaran yang di tengah-tengah ini kita seret ke pas di tengah-tengah daripada lingkaran ini setelah itu sudah berada di tengah-tengah setelah itu kita kemudian 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 rotasi nah disini bisa kita atur disini saya kasih 50 saya kasih 50 kemudian coba kita apply 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 maka nanti akan berbentuk seperti ini lingkarannya langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi warna pada lingkaran ini pada di setiap potongan-potongan lingkaran ini nah bagaimana cara memberi warna yang itu bisa hanya warna dari dari sebelah dari dari kotak-kotak ini dari kotak daripada lingkaran ini kita ke smart fit tool kita klik saja kemudian ini juga klik 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 oke langkah selanjutnya karena ini sudah terpisah antara satu dengan yang lainnya langkah selanjutnya kita akan memberi warna ini warna biru biru saya kasih warna biru kemudian ini kasih warna biru agak cerah begitu pun selanjutnya tinggal warna itu nanti teman-teman sesuaikan dengan keinginan anda nanti akan terbentuk beberapa warna yang saya anggap menarik ya nanti menarik lihat ini inilah komponen beberapa warnanya kemudian kita tarik saja lingkaran yang di luar kemudian yang di dalam juga kita tarik kemudian ini kita hapus hapus kemudian dihapus nah nanti akan jadi seperti ini nanti akan jadi seperti ini langkah selanjutnya bagaimana biar ini terlihat menarik dan dan layak lah kita kita pamirkan di beberapa media 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 sosmed sosmed media kita buat saja lingkaran yaitu di kemudian sambil menekan kontrol biar biar semuanya rata diameternya kemudian kita pakai saja kalau ini memang memang harus diperkecil ya perkecil saja tapi saya anggap ini saya menginginkan ini berada di pas di ujung daripada lingkaran ini setelah itu kita ke smart fit lagi kita kasih warna di dalam kita kasih warna hitam kasih warna hitam kemudian ini dihapus saja kemudian blok klik kanan di silang biar garis tepinya tidak ada setelah itu kita akan membuat ini menjadi transparan ya transparan kita klik saja klik saja pada pada warna yang hitam ini disini transparan transparan kemudian kita seret ke atas begitu pun begitu pun dengan yang lain tinggal seret kemudian ini dibuat dibuat ke putih saja dibuat 100% disini jangan lupa harus linier kalau memang harus disesuaikan dengan warna yang saya buat oke lanjut kemudian dilanjut juga ini ke putih ke putih ke putih maka nanti akan menjadi seperti ini lingkarannya kita copy kemudian kita group biar semuanya bisa digabung maka nanti lingkarannya akan menjadi lingkaran yang seperti ini terjadi lingkaran yang seperti ini maka untuk selanjutnya saya akan membuat satu lagi ya satu lagi kita buat satu lagi kemudian perkecil saja copy paste copy paste kita kemudian kita perbesar ini P biar berada di tengah-tengah ini P juga ini kita taruh di luar saja dulu ya oke setelah itu kita perbesar biar terlihat kita buat lagi komponen yang tadi biar 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 menarik kemudian ini kita atur sesuaikan oke selesai kemudian kita tarik ke tengah kita ke ke rotasi setelah itu efek transformation kemudian rotasi disini disini saya ubah menjadi 60 70 ya jadi 70 apply apply sorry saya ubah menjadi 90 saya 90 biar diarak kotaknya agak sedikit oke saya kasih 3 saja ya 3 berarti 120 saya kasih 120 disini nah maka nanti akan terlihat seperti ini kemudian smart oke klik klik nah setelah itu kemudian ini dihapus hapus juga ini ini juga dihapus nah nanti akan berubah seperti ini maka ini saya kasih warna warna biru kemudian ini saya kasih warna merah kemudian ini saya kasih warna kuning selanjutnya saya akan memberi beberapa varian disini misalnya oke tinggal tinggal kita buat lingkaran lagi biar terlihat menarik nantinya buat lingkaran kemudian smart lagi smart oke klik 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 setelah itu langkah selanjutnya kita klik juga ini klik 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 oke selesai disini tadi warnanya warna biru ya warna biru kemudian disini warnanya warna merah disini warnanya warna kuning nah disini saya kasih warna biru kemudian disini kuning sebentar disini saya kuning disini saya kasih warna merah oh sama ya berarti disini merah disini saya kasih warna merah kemudian disini saya kasih warna kuning oke tinggal ini kita buat transparan lagi transparan kita buat transparan kemudian ini juga kita buat transparan ini kita buat transparan bisa oke oke mungkin nanti akan berbentuk seperti ini nantinya ini ini saya kasih warna merah ini warna merah kemudian ini saya kasih warna kuning ini saya kasih warna biru ini buat transparan lagi kita buat transparan kemudian ini buat transparan ini kita buat transparan oke setelah itu kita block kemudian garis tepinya kita hilangkan dengan klik kanan kemudian kita group oke maka akan menjadi lingkaran yang seperti ini bolehlah teman-teman nanti diterapkan sendiri disesuaikan dengan keinginan barangkali ini saja tutorial saya pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa komen sharing kemudian like dan subscribe terima kasih atas kunjungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh